Don't go look at me without looking your eyes You really ain't going away without a fight Oke, kembali lagi di channel Asadi Kulhak Dan ini adalah episode ke-62 kita di series FIFA 20 Bursa Dortmund Career Mode Oke, dan sekarang kita di pertandingan hari ini bakal berhadapan dengan Augsburg untuk pertandingan pertama Dan kemudian di pertandingan kedua kita bakal berhadapan dengan Ini dia yang mungkin kalian tunggu-tunggu ya Lag kedua babak ke-16 besar Liga Champions menghadapi Piemonte Kalsio Dan ini kita main di kandangnya Piemonte ya Karena di pertemuan pertama kemarin kita main di Signal Iduna Park Dan menang tipis 1-0 lah ya, di situ Dan sebelum itu kita cek dulu ini ada pesan dari Mark Royce Ya oke, ucapan apa ini ya Ya, sekedar mengucapkan terima kasih Dan ya, meluangkan kayak kebahagiaannya di Dortmund ya Oke, kemudian ada Tilok Errer juga Sama sih ini Oke Kita jawab aja seperti biasa biar moralnya naik Dan ya, untuk saat ini kalian bisa lihat untuk standingnya ya Di Bundesliga sendiri kita di posisi kedua dengan 56 poin Kemudian ada FC Bayern juga di posisi pertama nih Nah ya, beda 10 jauh banget Tapi ya, berita baginya karena kita udah bisa lebih unggul di atasnya Lipsic Kemarin kan masih di posisi ketiga kita ya Sekarang kita di posisi kedua Tetapi itu aja masih belum cukup sih menurut saya Karena ya, kalau kita di finish di posisi kedua Otomatis berarti nggak ada perubahan dong dari musim pertama ya Dimana pada musim pertama itu Kita memang, kalau nggak salah kita di posisi kedua Bundesliga Masih tetap tertinggal dari FC Bayern Oke, ini kita hadir dulu ya Press conference-nya Tapi saya bakal cut seperti biasa biar menghebat waktu Saya jawab mana nih Saya jawab ini aja ya Ya, kita bakal tetap berusaha Untuk Ya, bagaimana caranya untuk Memenangkan Bundesliga ya Walaupun mungkin ini Kering-kering sulit banget karena sejauh ini Tim yang bisa ngalahin Bayern itu Ini ya, apa istilahnya Sedikit banget gitu Tetapi kita bakal tetap berjuang sampai akhir Oke, thank you Selesai sudah Dan kita let's go aja Masuk ke team management Nah, di sini kita pakai baju home Dan Augsburg pakai baju way-nya Oke guys, dan ini aja untuk Yang saya turunkan di starting eleven Di pertandingan hari ini menghadapi Augsburg ya Nah, di sini kalian bisa lihat ada Leon Bayle, kemudian Osman Mbele, Erling Porto Haaland ya Kemudian saya mau coba nih si Balerdi, pemain usia 22 tahun ya Overritingnya memang nggak Seberapa, masih 69 Tapi Saya bakal kasih kesempatannya di pertandingan hari ini Dan Untuk yang di bangku cadangan ini aja ya Karena saya pengen Bagi nanti istilahnya Dia main beberapa pemain inti kita Untuk Persiapan menghadapi PMOT Kalsio nantinya Oke, kita langsung aja gas ya Oke, dan ini dia Kita kembali lagi bermain di Signal Iduna Park Dan lagi-lagi hujan Cukup deras Di match day ke-26 Kita berhadapan dengan Augsburg Di pertemuan sebelumnya kita menang cukup besar ya 5-0 dari Augsburg ini Hopefully kita mengulang kemenangan kita Dengan skor yang cukup besar Semoga ya Oke, top scoring klubnya Masih tetap dipimpin oleh Dortmund Selisih 2 goal ya dari FC Bayern Oke, paling nggak kita unggul di top score ya Paling banyak klub yang paling banyak Mencetak goal Makois yang usianya tidak lagi muda Tapi performa masih oke sih menurut saya Dan masih layak banget kita pertahankan Kemungkinan dia bakal Pensiun di Dortmund lah ya Saya sampai akhir nggak bakal jual dia Dia akan menjadi Satu-satunya pemain senior di Dortmund Karena Ya Yang lain kan masih Dibilang muda kan Hamels juga udah kita jual kan Udah resmi Dan Nanti kalau misalnya Bursa transfer terbuka Dia otomatis udah langsung pindah Oke, ini dia Magus Lorenti Lukas Torreira Seperti biasa Duet di posisi CDM Leandro Bailey Osman Nembele Kemudian ada Mark Royce Dan Erling Brod-Halan Oke Sementara Aksbor sendiri ini Ya ada Max Kedira Ada Raider juga ya Sousa Goresho Richard Pargas Kemudian Peterson Gregorich Oke Mereka pakai dua striker Kemudian dua CDM juga Kedira Centerback ya Oke Jadi ini dia Kikobok pertandingan antara Dortmund vs Ausburg ya Come on Dortmund Kita bisa memenangkan Pertandingan ini Osman Nembele sekarang Oke Erling Brod-Halan Kasih ke Dembele tuh Osman Nembele Ah Sayang banget Masih bisa diantisipasi oleh Centerback Dari Augsburg Man by Le Oke nice Klosterman Crossing mungkin ada Erling Haaland di tujuh Erling Haaland Ah Kedira loh yang Nyundul bolanya Oke Corner kick ya Oke Dieksekusi oleh Osman Nembele Reus Alah Llorente Nah Dembele come on Osman Nembele Osman Nembele Dembele Dembele Kasih ke Royce Yes 1-0 Good job Cukup Cukup Ini ya Cukup Istilah yang terbuka Lebar tadi Si Royce ini Bebas Terlalu bebas Dia Lari ke depan Tanpa ada Yang jaga Sekalipun Oke Golom 14 nya Di bonus 3 Mark Royce Mantep Oke Beterson Kasih ke Max Kedira Kedira Souza Kempen ke Richard Sisi kanan Oh Colosserman Bagus banget tadi Dapet Baile Oke Aduh Souza No Pick 4 Nice ya Cidembele Crossing lagi Erling Haaland Ah Ada Kedira Di sana Royce Mario Hermoso Waduh Wah Terjatuh dia Wah Dipotong Cuy Nah Sudah Dapet dong Oke Diblok Pak Vargas Oke Arnold Kejar Arnold Aduh Oke Wow Nah Arnold Dembele sekarang C'mon Dembele Ayo Arnold C'mon Lari Arnold Nice Sugar Royce Sugar Royce Sekarang Castro Rera Rente Ada yang berat Alan tuh Sugar Royce Wah Dikit lagi Padahal tadi Aduh Kosong lagi No Oke 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 Cukup Kebingungan Dia Royce Royce Oke Klo Sermon Kawan Nice Baik Lai Sige Aduh Maksudnya Tadi Kehalan Sih Itu Royce Hermoso Kejar Vargas Oke Dishooting Tadi Langsung Tapi Untung Aja Pickford Itu Ketepis Ya Oh Iya Sih Luar biasa Pickford Konekik Untuk Aksbor Disana Pickford Ditinju Saja Keluar Bolanya Nah Alan Kasih Osman Dembele Oke Masih Masih Osman Alah Bagas No Kosong Banget Bukan kosong Posisinya Udah Mantep Banget Si Ini Peterson Tadi Aduh Sayang Sekali Siapa Tadi Yang Ngejaga Baler Dia Oke Itu Dia Ambil Waduh Dia Ambil Posisi Yang Bagus Banget Oke 8 Gol Di Bundesliga Ternyata Dia Di Menit Menit Sebelum Babak Pertama Selesai Aksbor Membalas Dan Sekarang Skornya Imbang Dan Itu Dia Halftime Udah Selesai Sayang Sekali Malah Dibalas Aduh Akhirnya Kita bisa Menang Besar Lagi Hari Ini Ter Pertama Selesai Suza Oke Dembele Sampai nembele kemauan, ayo dua orang kemauan, oke, semua nembele kemauan, wah, yaelah, waduh mantap banget pasingnya, nice, semuanya hermoso Oh, big four, nice Itu bahaya banget, tadi itu center back kita agak, ini sih, memang sih, ini balerdi memang bukan pemain utama sih, jadi mungkin banyak berbuat kesalahan ya Oh, out pula-nya, ada Peterson lagi-lagi di sana, kasih ke Raider Bingung juga tadi mau kasih kemana, cuy, nah, nembele, yes, masuk dong Offset ya, aduh, sayang banget Kita lihat dulu siaran ulangnya ya, adakah siaran ulang tadi? Nggak ada dong, aduh Sayang sekali, putih kira-kira-kira-kira-kira-kira tadi tuh Oke, oke, oke Peterson, oh Terlalu dibiarkan tadi Pekor lagi-lagi melakukan tugasnya dengan baik ya Nah Oke, nice Aku harus keirling halan sekarang Mau keirling halan Ah, jangan diberikan dong Nah Keirling halan Keirling halan Keirling ha Aduh Aduh Oke, saya bakal ganti dulu untuk Line by Lay dengan Torgan Hazard Kemudian Hakimi masukin dulu Ganti si Alexander, eh, Colosterman aja ya Colosterman, kemudian Siapalah nih, siapalah lagi, apakah Flynn saya mesti masukin Dembel aja kali ya saya ganti dengan Sancho Oke Tiga pemain langsung kita ganti Corner kick Nah, Linhalan yang di tujuh Torgan Hazard tuh Oke Torgan Hazard, come on Come on Astaga Pergiatan pemain lagi dari Axburg Jaron Sancho eksekusi ke corner Ada Akraf Hakim yang di tujuh Solerente Astaga Astaga itu Erling Haalan Mbak Erdi lagi-lagi maju tuh Eh, Torgan Hazard maksudnya Aduh, ini Nah 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 Erling Haalan Come on Erling Haalan Yes Akhirnya Masuk juga bolanya Aduh Aduh Timpang tadi satu sama ya Oke Kemang dua pemain Istilahnya Pemain veteran kita di Dortmund ya Roy sama Haalan Walaupun Walaupun Haalan sih Baru kita detangkan sih Sebenarnya pemain muda kan Astaga Mari Hermosa Eh, bukan Mari Hermosa Marcus Solerente sama ini Lucas Torreira Menurun banget ya Nah Jadun Sancho Aduh, jangan sampai hilang bol Oke Sancho Good job Kasih keru Alah Dapet lagi Lucas Torreira Good Nah, masih dapet Nah Royce Royce Masuk Royce Offset ya Aduh Oke Mads Peterson Diganti Eh, Peterson Aduh Raider tadi Oh Raider ya Diganti sama Peterson Royce Ke Jadun Sancho Kita balik ke Royce lagi Oke Kastorreira Astaga Lagi-lagi Oke Dan itu dia Full time ya Walaupun bisa dibilang Cukup buruk sih Permainan kita Karena ada banyak banget Kesalahan tadi Salah-salah passing ya Tetapi kita Masih tetap Bisa memenangkan pertandingan Oke Dan kita lihat ratingnya Tertinggi Siapa Mark Royce Tentunya dengan 9,2 Kemudian Kita lihat nih Ring Halen 91 Beda tipis ya Kalau Kastorreira 90 Ternyata Oke Kemudian Untuk shotnya sendiri Kita punya 7 shot 4 on target 2 berbua gol Sementara Ox Berpunya 6 shot 3 on target 1 berbua gol Oke Lumayan sedikit sih Dari biasanya shot kita Hanya ada 7 doang Oke Sementara Leverkusen Menang 2-1 ya Oke Dan layoutnya Sudah berubah Itu artinya Kita bakal Segera Berhadapan dengan Piemonte Calcio nih Oke Dan ini dia Piemonte Calcio Bakal menjamu Borussia Dortmund ya Dan kita bakal Lihat dulu untuk Di bapak 16 besar Kemarin di lag pertama Ini siapa aja yang menang ya Oke Disini Inter bertemu dengan PSG ya Dan hasilnya imbang Kemudian Kemarin Kemarin kita Dormunkan 1-0 tuh Atas Piemonte Calcio Kemudian FC Bayern menang 4-0 Atas Arsenal Dan agregatnya sekarang 6-0 Wadaw Gila FC Bayern kuat banget Kemudian Atletico de Madrid Agregatnya dengan Leipzig 5-0 Wow Kemudian disebelah Ada City 6-1 cuy Kemudian juga Barcelona 8-2 Waduh 8-2 versus Barcelona versus Asmonaco Hasilnya 8-2 Kemudian Real Madrid Kalah dong Madrid 3-2 Waduh Dari Tottenham ya Yang berhasil kalahkan Real Madrid Kemudian ini Liverpool 5-2 Atas Olympique Lyon Besar lagi skornya pak Waduh Ngeri banget Oke Dan kita hadir dulu Untuk press conference-nya Seperti biasa Sebelum kita Mulai ya Oke Lucas Closterman Kita ditanyain Saya jawabin aja Rotation is key Oke Itu dia tadi Oke Dan kita langsung aja nih Masuk ke Team Management Dan Ya Seperti biasa Bakal bajunya Pastinya Enggak-enggak Saya mau baju kuning Hitam aja lah ya Kayak gini Kemudian Piemonte Pasti baju homenya ya Nah disini kita Masuk ke Team Management Oke Jadi ini dia aja Untuk starting level Yang akan saya turunkan Hari ini ya Guncalo Guedes Sebagai striker kita Kemudian Pilfodan Cam dan Turunan Hazard Sandro Turnali Dahoud Jarunan Sancho Delic Bakal saya duitkan Dengan Tilo Kehrer Kemudian Paslak Dan Akraf Hakimi Nah kalian bisa lihat ya Untuk fan-fan kita Yang kelelahan banget Karena pertandingan sebelumnya Ada Leon Bailey Kemudian Locastorera Ruiz Kemudian Arnold Hermoso Rente Valerdi Alan juga Pickford Dan itu gak bakal Bisa dimainkan ya Oke Tapi Leon Bailey Bakal tetap saya Naikkan di atas ini Karena untuk Penggantinya Antara Hazard Nanti Atau Sancho ya Kalau misalnya mereka Ada apa-apa gitu Oke Jadi itu dia aja Kita langsung kes aja Ke pertandingannya Let's go Oke Jadi ini dia Markas dari PM Monte Calcio Yang kalian tunggu-tunggu Selama ini ya Kita bakal denger Anthemnya Di World Stadium Wow Logo yang Sangat ikonik Tentunya ya PM Monte Calcio Inter Inter Sangit banget nih Dengan PSG Masih satu sama Orang Dan si Yang Sampai jumpa. Sampai jumpa. Piemonte Calcio bermain di Liga Champion dengan jersey-nya yang ya udah lumayan melekat ya di hati para penggemar Piemonte Calcio semua. Aduh sayang banget tadi karena Liga Champion jadi anthem-nya gak kedengaran ya. Anthem ini Piemonte Calcio. Oke dan kita bakal mulai nih. Piemonte Calcio versus Borussia Dortmund. Ya saya juga kasih dukungan lah ya untuk Piemonte Calcio, Forza Piemonte. Oke, Alessandro, Sikeramsi. Ini masih menakutkan banget ya anyway untuk skornya sendiri ini kita masih... Kita unggul memang 1-0 tapi tipis banget lah ya. Astaga Turgan Hazard tadi, salah passing. Rabiot. Cristiano, Paul dibalas tadi. Langsung, oh. Langsung saja ya. Piemonte bisa membalas di menit-menit awal. Wah, kacau. Sampai Snubbull gak berkutik sama sekali. Oke, 1-0 guys. Eh, satu sama ya agregatnya. Tapi disini 1-0. Wow, Aaron Ramsey mencetak golnya di menit kelima. Langsung menyamakan kedudukan. Oke, imbang sekarang satu sama. Seperti yang saya bilang tadi, baru-baru aja saya bilang belum cukup beberapa menit. Saya bilang bahwa berbahaya banget. Skor 1-0 ini tipis sekali. Ah, ada tonalit tadi ya. Karo Hakimi. Kasih ke Turgan Hazard sekarang. Oke, pilfoden. Ayo pilfoden, come on. Masih pilfoden tuh. Pilfoden. Crossing mungkin. Ah. Jeleni. Alessandro. Ramsey. Aduh, Jelen Sancho tadi. Sensio. Oke. Kante. Wow, pelanggaran ya. Astaga. Oke, Ronaldo yang bakal eksekusi nih. Agar Hakimi nice banget. Ayo pilfoden. Kejar, kejar, kejar. Oke, dapet dong. Oke, nice. 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 Oke. Ke pleasure dia tadi. Mana nih, mana nih. Aduh, gak ada rekannya. Hakimi tadi gak maju loh. Pas luck, nice. Allah. Poli bala. Cristiano. Oke, Cristiano. Wow. 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 Nubel kesih ke KRR sekarang. Pas luck. Langsung aja trupol mungkin kejar. Dan Sancho. Come on. Sancho. Oke. Gas. Come on Sancho. Ayo. Aduh. Pilfoda. Guncalo Guedes tadi. Gagal ya. Nah, come on. Aduh. Alah. Aduh. Wah. Kacau. Come on. Come on. Come on. Dahut. Suka pas luck. Jadun Sancho lagi-lagi. Ayo, Sancho. Ah. Gampang banget dirubut pulanya. Oke, Alessandro. Berbahaya pasing-pasing dari Piemonte. Kalsio. Pas luck kejar. Don't kejar. Sinsi itu. Oke, balik ke belakang lagi dia. Nah, dapet Jadun Sancho. Nice. Kasih ke Guncalo Guedes. Aduh. Balik ke belakang dulu aja. Pandur Tonali. Kawakimi sisi kiri. Torgan Hazard. Torgan Hazard, come on. Torgan Hazard. Yes. Placing-nya. Mantap banget. Torgan Hazard. Lolos dong. Tendangan Placing-nya Hazard ya. Nice. Oh, padahal dikit lagi udah ditutup sama Celi ini tuh. Yes. Kita punya goal away. Mantap. Yang artinya walaupun Piemonte ini mencetak satu goal lagi untuk menyemakan kerudukan, ya itu kita masih tetap unggul. Tapi kita gak boleh biarkan itu terjadi. Kalau bisa dicetak satu goal lagi ini mantap banget. Dormund ya. Kalau misalnya dia bisa dicetak satu goal lagi itu. Bisa dibilang, ya. Lumayan aman lah ya. Cristiano Ronaldo. Aduh, masih Cristiano. Oke. Bandisi sisi kiri. Ada Kehrer dibala disana. Pol dibala. Crossing. Paslak kemon. Aduh. Oke. Kehrer. Rabiot. Oh. Nubel. Berhasil mengamankan bola. Kasih aja ke Paslak ke sana. Sengkasih ke Jadon Sancho tadi dan out. Bulannya terlalu terburu-buru Paslak tadi. Ramsi. Ke Cristiano. Lebih out. Pol dibala sekarang. Oke. Akar Wakimi. Berhasil memblok. Mantap banget. Oke. Jadon Sancho. Sengkasih ke Jadon Sancho. Gaya deh tuh. Paslak kemon kejar. Lari. Ayo. Crossing. Jadon Sancho. Salto dong tadi Sancho. Astaga gila. Gak masuk dong. Kalau masuk tadi tuh mantap banget. Wah. Oke. Sengkasih ke Jadon Sancho. Waduh. Waduh. Oke. Itu dia halftime ya. Wah. Bagus banget tadi saltonya. Jadon Sancho. Oke. Kita mulai aja. Oke. Kalau bawa kedua. Sengkasih ke Jadon Sancho. Oke. Sandro Tonali sekarang. Bro. Dahot. Dahot. Oke. Passing-passing. Dari. Tiongante Calcio. Kante. Oke. Akrava Kimi. Bagus banget membaca arah bola tadi. Oke. Nice. Waduh. Waduh. Keras banget itu cuy. Waduh. Rabiot. Berhasil merebut bola. Ransi. Kembali ke belakang mereka. Celini. Ransi lagi-lagi. Alessandro. Oke. Cristiano. Oke. Waduh. Oke. Mau kemana kamu Alessandro? Oke. No. Malah. Aduh. Rabiot. No. Oh. No. Nice save ya. Gila. Oke. Counter attack sekarang. Come on. Yadon Sancho. Ayo. Ayo. Ayo dong. Kasih Goncalo guys. Goncalo. Goncalo. Yes. Bagus banget counternya. Yes. Wah. Gila tadi. Hampir aja kita keubulan. Wah. Itu Celini kenapa tadi ya. Wah. Untung aja cuy. Yes. Wah si. Fenglin. Eh. Bukan Lu ya. Lu itu keeper yang dari China. Lari dia keluar. Untuk. Celebrasi mungkin. Yes. Goal. 2-1 loh kita. Aduh. Mantep. Rabiot. Sergio Roberto. Oke. Asensio sekarang. Keramsi. Kante. Oke. Waduh. Waduh. Nubel. Wah. Perkaitan pemain dari Piemonte ya. Bentar. Kita juga kayaknya harus ganti pemain nih. Belum sih. Iya. Prefoden masih oke banget. Takutnya juga kalau saya ngasih ke. Fenglin ini masih terlalu dini ya. Oke. Di bala. Crossing mereka. Di sana ada. Oh. Nubel. Nice banget. Kasih aja langsung ke. Pilfoden. Aduh. Pilfoden harusnya tadi yang di tuju. Kasih ke. Oke. Astaga. Salah passing. Aduh. Poli bala. Siga Ramsey. Terus Gian Ronaldo. Oke. Keheraro tadi bagus banget. Astaga. Masih. Kembali lagi bola di tangan pemain-pemain Piemonte. Celini. Siga Ramsey. Alessandro sekarang. Oke. Ramsey. No. Oke. Oh. Keheraro bagus banget kerjaannya hari ini. Nah. Wah. Astaga. Pelanggaran dong. Oke. Lagi-lagi pergantian pemain dari. Piemonte. Marco Asensio diganti dengan Douglas Costa. Ya. Saatnya mungkin kita ganti pemain juga ya. Saya di sini masukin aja. Untuk camnya saya masukin. Fenglin ya. Kemudian itu aja sih. Oke. Berbahaya nih. Pelpoiden dulu out. Gantikan Fenglin. Berbahaya nih. Tenangan bebasnya nih. Tuh. Untung aja. Ramsey. Crossing. No. Noobal. Nice banget. Dibengar aja ke depan. Dikasih ke siapa itu yang dituju tadi. Torgan Hazard. Noobal lagi-lagi melakukan save ya. Luar biasa. Nice save untuk Noobal. Oke. Lean tadi. Ayo Sanco kejar, kejar, kejar. Kelas Costa. Alah. Torgan Hazard tadi. Nah kasih ke siapa tuh? Akrawakimi ya. Oke. Jalan Sanco. C'mon. Zikir sekarang dia. Nah. Fenglin. Oke. Masih dapet dong dia. Dahut. Wih. Mantap banget. Dahut. Oh. No. Mantap banget tadi pergerakan dari Dahut. Tapi sayang masih belum bisa mencetak gol ya. Alah tipis itu. Uh. Di ujung jarinya dong. Oke. Sekusi corner. Ya ini udah fix sih. Kita menang ya. Dan Sanco disana ada. Day league ya. Aduh. Di atas Mr. Gawang. Sundulannya. Dan 3 menit pertangan waktu. Kita menang 2-1. Di kandang Piemonte. Dan agar-agarnya totalnya 3-1 ya. Walaupun tadi di awal itu bikin kaget banget loh. Langsung dibalas tadi. Ternyata. Dario Fortuna masih berpihak kepada Dortmund. Wow. Wah. Cristiano. Gila. Ini menit-menit akhir. Wah. Cristiano Ronaldo berhasil menyamakan kedudukan. Wow. Organizer sekarang. Allah. Kenapa tuh sih? Pelanggaran. Oke. Day league. Oke. Ini terjadi full time. Yes. Kita menang 3-2. Gregatnya. Luar biasa pertandingan antar Piemonte Calcio dengan Borussia Dortmund. Dan itu artinya kita resmi lolos kebawah ke-800 ya. Dan performa luar biasa tadi dari Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Sampai di menit-menit akhir masih berjuang keras untuk memenangkan pertandingan. Oke. Dan ini dia. Kita punya 6 shot. 5 target. Sama sih ya. Basically sama ya. Kita cuma menang. Eh. Enggak loh. Kalian dari position juga kita. Position kita kalah 41%. Ini Piemonte 59%. Rating kita bisa lihat ya. Goncalo QEDS 8,0. Kemudian Phil Foden yang jadi man of the match ya. Eh. Enggak sih. Phil Foden ini. Phil Foden. Cuma dapet 6,5. Phil Foden ini 6 ya. 8,3 Jon Sancho. Oke. Sancho sih 8,3 ya. Yang paling tinggi nih. Oke. Kita hadir dulu untuk post-match interview-nya. PSG. Gugur ya. Waduh. 2,0 gagal lagi usaha PSG untuk memenangkan Liga Champion pertamanya. Piala Champion pertamanya. Dia ditumpangkan oleh Inter, 3,1. Kemudian FC Bayern 6,0 ya. Seperti tadi. Leipzig sama Atletico. Ini dimenangkan Atletico. 5,0. Kemudian Barka. 8,2. Tinggi banget ya. Oke. Itu aja dan. Ya. Kita next lagi. Oke. Dicariin tuh Lucas Closerman ya. Saya jawabin aja ya. Biar moralnya happy sih. Sebenernya kalau jawabannya tadi nggak sesuai sih sebenernya. Cuman saya jawab itu aja karena memang biar naik moralnya. Oke. Itu dia untuk post-match-nya. Dan ya. Dengan berakhirnya tadi pertandingan dengan Biamante Calca itu juga mengakhiri pertandingan kita hari ini ya. Mengakhiri episode kita hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis dan kita ketemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax